Hasil lengkap, pertandingan babak 32 besar, Ekspora, Indonesia International Challenge. Hari Rabu, 30 Agustus 2023. Di babak 32 besar Tunggal Putra, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai, berhasil lolos ke babak 16 besar, usai mengalahkan wakil Malaysia, Muhammad Naim Ahmad Fai Rusli, dengan skor 21-15 dan 21-14. Yohanes Saud Marcellino, berhasil menang atas sesama pemain Indonesia, Pradiska Bagas Sujiwo, dengan skor 21-11 dan 21-15. Awi Farhan, berhasil mengalahkan pemain India, Kausal Darmamer, dengan skor 21-16, 18-21 dan 21-9. Tommy Sugiarto, berhasil menang atas pemain Thailand, Adisak Prasert Vetmane, dengan skor 21-8 dan 21-7. Tegar Su Listio, berhasil mengalahkan unggulan kelima asal Malaysia, Lee Sun Yang, dengan dua game langsung, 21-17 dan 21-15. Muhammad Reza Al-Fajri, harus kalah dari pemain India, Ritvik Sanjevi Satish Kumar, dengan skor 13-21 dan 14-21. Alfie Wijaya Hairuloh, harus menelan kekalahan dari pemain Sri Lanka, Viren Netasinghe, dengan skor 18-21 dan 9-21. Di babak 32 besar, Tunggal Putri, Bilkis Prasista, harus kalah dari unggulan kedua asal Thailand, Lalinrat Haiwan, dengan skor 16-21 dan 12-21. Mutiara Ayupus Pitasari, berhasil mengalahkan pemain India, Pranavi Natarajan, dengan tiga game, 21-16, 18-21, dan 21-18. Kaila Legiana Agata, berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia, Komang Ayu Cahyadewi, dengan skor 21-15 dan 23-21. Esther Nurumitri Wardoyo, berhasil menang atas wakil Malaysia, Kasturi Radha Krisnan, dengan skor 21-9 dan 21-13. Ruzana, berhasil mengalahkan pemain India, Anupama Upadyaya, dengan skor 21-10 dan 21-11. Tasha Farah Nailah, berhasil mengalahkan pemain India, Aditya Bhat, dengan stride, 21-13 dan 21-14. Aisyah Sativa Fateh Tani, juga berhasil mengalahkan pemain India, Unati Hoda, dengan pertarungan tiga game, 23-21, 18-21, dan 21-18. Gabriela Meilani Moninka, berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Johana Ng, dengan skor 21-16 dan 21-19. Deswanti Hujansinur Tertiati, harus kalah dari pemain Hongkong, Losinian Happy, dengan skor 21-12, 9-21, dan 14-21. Stefani Wijaya, juga harus kalah dari lawannya, Ponpica Chuaiki Wong, dengan tiga game, 21-19, 9-21, dan 21-23. Di babak 32 besar, Gandaputra, Raimon Indra, Daniel Edgar Marvino, berhasil lolos ke babak 16 besar, Pusai mengalahkan wakil Australia, Kate Mark Edison, Jack Yu, dengan skor 21-16 dan 21-15. Muhammad Al-Farizi, Nikolaus Joaquin, berhasil mengalahkan wakil Kanada, Human Bageri, Derek Yu, dengan skor 21-10 dan 21-10. Muhammad Putra Erwiansyah, Patra Harapan Rindo-Rindo, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Hans Haikol, Neville Baptiste Nosius Luaran, dengan skor 21-10 dan 21-17. Kenas Adi Haryanto, Rian Swastedian, juga berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Chia Weiji, Liao Sun, dengan skor 21-16, 11-21, dan 23-21. Hardianto, Adi Yusuf Santoso, berhasil mengalahkan wakil Thailand, Prat Tang Sri Rapevan, Api Chasit Tirawiwat, dengan rubber game, 21-16, 18-21, dan 21-13. Teges Christopher, berhasil lolos ke babak 16 besar, usai lawannya, Ngejojie, Johan Prayogo, memutuskan untuk retiret, saat kedudukan skor, 21-18 dan 17-11. Reynard Dandriano, Muhammad Alfian Firsada Ternawan, berhasil mengalahkan wakil Thailand, Narut Saengham, Panawat Tirapanitnun, dengan skor, 22-20, dan 21-14. Anggia Sita Awanda, Putri Larasati, berhasil mengalahkan ganda putri India, Niki Rapria, Nishu Rapria, dengan dua game langsung, 21-8, dan 21-7. Reyn Amelia, Marsyla Giska Islami, harus kalah dari ganda putri Malaysia, Gopeiki, Valerio, Sio, dengan skor, 12-21, dan 15-21. Triola Nadia, Putri Syaikah, juga harus kalah dari lawannya, Supamart Mincua, Patara Ponrung Rueng Pramung, dengan tiga game, 18-21, 21-17, dan 15-21. Marwan Faza, Jessica Maya Risma Wardani, berhasil mengalahkan wakil India, Boka Navanet, Mani Saka, dengan rubber game, 17-21, 21-9, dan 21-6. Zaidan Arafi Nabawi, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, harus kalah dari wakil Thailand, Werapat Pak Jarum, Ornicha Jong Satapon Parn, dengan pertarungan tiga game, 14-21, 21-13, dan 22-24. Berikut adalah, hasil pertandingan, wakil Indonesia, di babak 32 besar, lainnya. Terima kasih.